Nah, orang-orang kalian yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran Dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal Dan dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu, dia tidak bedanya dengan seekor kerbau Mohon maaf nih, ya mohon maaf Halo teman-teman, terjumpa lagi dengan Pak Rovio Kembali kita akan menanggapi pernyataan para molat Kali ini yang kita tanggapi adalah murid dari Ustadz Bangke, yaitu Saudara Aristo Dan seperti yang teman-teman dengar di video awal tadi, dimana Menurut perspektif Al-Quran, orang-orang di luar Islam yang tidak percaya kepada Al-Quran adalah orang-orang yang tidak berakal Dan itu sama dengan kerbau Jadi gini, syarat dan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar menjadi seorang Muslim adalah Dia berakal dulu, baru beriman Karena kebenaran itu tidak akan pernah sampai pada kebodohan Yang pertama, itu syarat Syarat yang harus terpenuhi kepada jika dia mengaku sebagai Muslim Berakal dulu, Allah itu memberikan syarat mutlak yang paling pertama menjadi seorang Muslim adalah Dia harus berakal dulu, baru dia beriman Kalau tidak punya akal itu tidak diwajibkan untuk beriman Nah, orang-orang kalian yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran Dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal Dan dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu, dia tidak bedanya dengan seekor kerbau Mohon maaf, ya, itu syarat yang harus terpenuhi Nah, itu Jadi, kalau Anda bicara tidak masuk di akal Anda Ya, karena memang dalam pandangan Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal Jadi, jangan paksakan Ketika akal kalian tidak sampai di situ Maka, silakan kalian cari yang sesuai dengan dan bisa dikerima oleh akal kalian Oke, teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Saudara Aristo Iman, dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Al-Quran Adalah orang-orang yang tidak berakal menurut perspektif Al-Quran Dan dia menambahkan bahwa orang-orang yang tidak berakal itu tidak ada bedanya dengan kerbau Mari kita uji pernyataan dari Saudara Aristo ini Apakah benar orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran adalah orang-orang yang tidak berakal? Mungkin Saudara Aristo ini tidak sadar bahwa aplikasi yang dia gunakan Seperti Youtube, TikTok, Whatsapp, dan masih banyak lagi Dan juga, perangkat keras seperti laptop, handphone yang dia gunakan adalah hasil kerja dari orang-orang kafir Yang tidak percaya kepada Al-Quran Yang menurut Saudara Aristo adalah orang-orang yang tidak berakal Pertanyaan kita adalah, mungkinkah orang-orang yang tidak berakal bisa menciptakan teknologi yang begitu canggih Sehingga bisa digunakan oleh Saudara Aristo Pertanyaan kita selanjutnya, jika Saudara Aristo memang berakal Kira-kira apa yang dihasilkan oleh Saudara Aristo Yang bisa menandingi dari semua yang dihasilkan orang kafir Yang menurut Saudara Aristo tadi tidak berakal Sebut saja satu Mungkin ini yang dimaksud oleh Saudara Aristo ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki akal Dibanding dengan orang-orang kafir Yang akalnya se-level dengan kerbau Bapak Rusey Nabila Teks yang ditemukan itu ditulis pada abad ke-11 Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6 Berarti Nabi Muhammad sampai ke abad ke-11 baru usia 5 tahun 5 tahun Gak nyambung saya Oke teman-teman, kita baru saja dengarkan bersama Bagaimana Saudara Aristo menggunakan akalnya Menariknya adalah beberapa menit kemudian Setelah Saudara Aristo ini mengatakan bahwa syarat menjadi seorang Islam adalah harus berakal Justru bertentangan dengan video pernyataan dia berikut ini Al-Quran, masa ada manusia bisa tertidur 309 tahun Seperti apa? Nah, makanya saya katakan Ini apa ya teman-teman ya Jangan mengukur sama pencipta itu dengan akal kita Ya Kalau kita Apa namanya Kita ukur Allah SWT dengan akal kita Emang kita siapa? Dan akal kita gak akan sanggup Contoh Misalnya Ketika Al-Quran bercerita tentang Nabi Musa AS Membelah laut Tongkat bisa membelah laut Kok bisa gitu? Apakah kemudian Logika kita Pikiran kita bisa Menangkap itu? Gak bisa Oke teman-teman Kita baru saja dengar bersama Bagaimana pernyataan dari Saudara Aristo Ketika dipertanyakan Bagaimana dengan hal-hal yang tidak masuk akal Di dalam Al-Quran Apakah dia masih menggunakan akalnya? Padahal di video awal tadi Yang mengatakan bahwa syarat menjadi seorang Muslim Adalah dia harus berakal Justru pernyataan keduanya ini Bertentangan dengan pernyataan yang pertama Dimana ada hal-hal yang tidak dapat dipercaya dengan akal Oleh karena itu Kita harus menggunakan iman Lalu bagaimana dengan ajaran Kristen? Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 Di sana dikatakan Ibrani 11 ayat 1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Jadi Menurut Alkitab Iman adalah dasar dari segala sesuatu Lalu Ayat 6 dari Ibrani 11 Menguatkan ayat 1 tadi Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah? Ya harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Jadi Tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab Bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab Menggunakan iman di atas akal budi mereka Sebelum kita ke sana Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 3 Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Jika kita melihat penciptaan menurut akal budi kita Ini sesuatu yang tidak masuk akal Karena bagaimana mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada Oleh karena itu kita membutuhkan iman Untuk percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Karena kita tidak pernah menyaksikan kejadian penciptaan tersebut Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 7 Karena iman maka nuuh dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu Ia menghukum dunia Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran Sesuai dengan imannya Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana nuuh dengan imannya Melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan Meski itu tidak masuk akal Dilanjutkan ayat 8 Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakannya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Jadi teman-teman lihat Bagaimana Abraham tetap taat Untuk memikuti perintah Tuhan Meski dia tidak mengetahui tempat yang ia tujui Secara logika ini tidak masuk akal Bagaimana mungkin kita menuju ke suatu tempat Yang kita sendiri tidak tahu tempat itu di mana Saya cuma mengambil dua contoh ini Jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut lagi Tinggal baca Ibrani 11 Di mana banyak tokoh Alkitab di sana yang berjalan berdasarkan iman Kenapa demikian? Rumah 1 ayat 17 katakan Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Ayat yang barusan kita dengar menguatkan Apa yang disampaikan Ibrani 11 ayat 6 tadi Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Kenapa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melampaui segala akal Bukan berarti orang Kristen tidak menggunakan akalnya Tetapi karena akal kita terbatas Maka kita membutuhkan iman untuk percaya kepada apa yang Tuhan katakan Oke teman-teman demikianlah tanggapan kita Terhadap pernyataan dari Saudara Aristo Semoga tanggapan ini menambah informasi teman-teman Terima kasih untuk dukungannya Tuhan Yesus memberkati Halo teman-teman ini ada fitur baru dari Youtube Dimana teman-teman bisa mensupport channel Pilpahit Dengan cara mengklik tank seperti ini Lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support Setelah itu kirim Teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi Seperti yang ada di layar Terima kasih untuk dukungan teman-teman